Halo semuanya, kembali lagi di youtube channel aku kali ini aku mau bikin bubur kacang hijau yang enak banget dan juga gak boros gas karena menggunakan teknik 735 nah gimana cara bikinnya? yuk kita buat aja yang pertama disini aku punya 100 gram atau 1 oz kacang hijau nah untuk kacang hijaunya disini aku sudah cuci agar kerikil-kerikilnya tidak ikut ya dan juga kacang hijaunya agar bersih sebelum dimasak setelah itu jangan lupa tambahkan 2 gelas air atau setara dengan 500 ml air ya dan jangan lupa tambahkan juga 2 ruas jahe yang sudah digeprek setelah itu kita akan rebus selama 7 menit nah ini dia setelah 7 menit kita rebus kita matikan apinya ya kita matikan api yang kita pakai untuk kacang hijau lalu kita tutup kembali si kacang hijaunya dan kita diamkan selama 30 menit agar kacang hijaunya mengembang ini dia kacang hijau yang sudah mengembang jangan lupa tambahkan 1 gelas air setelah itu kita tambahkan 2 buah gula merah atau bisa disesuaikan dan 1 sendok makan gula pasir untuk tingkat kemanisan ini bisa disesuaikan oleh selera kalian masing-masing jangan lupa diaduk agar gulanya larut dengan kacang hijau jangan lupa tambahkan sedikit garam lalu kita aduk kembali agar semuanya rata setelah itu kita tutup kacang hijaunya dan kita rebus selama 5 menit ini dia setelah 5 menit ya kita tambahkan dulu sedikit santan ini aku pakai 1 saset santan ya agar gurih lalu kita aduk kembali kacang hijaunya ini udah harum banget sih enak banget ini dia kacang hijaunya sudah jadi tuh ya ini wangi terus kacang hijaunya juga ini lunak banget ya gak perlu khawatir kacang hijaunya masih keras dan kita siap sajikan untuk keluarga ataupun bisa disajikan untuk tamu di rumah ini dia kacang hijaunya gimana gampang banget kan ya apalagi masaknya dengan teknik 735 otomatis gak boros gas dan ini enak banget jangan lupa coba di rumah selamat menikmati